Sementara itu mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmah Yadi mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Partai Perindo Sumatera Utara. Rabu siang 8 Mei, Edi Rahmah Yadi didampingi timnya mengembalikan formulir syarat pendaftaran bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Perindo menjadi partai ke-6 tempat Edi mendaftar. Setelah sebelumnya, Edi sudah mendaftar ke PDIP, PKS, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Edi berharap Perindo bakal mengusungnya di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Hari ini saya menjelangkan kewajiban saya, saya mendaftar kepada partai. Salah satunya yang partai ke-6 saya mendaftar, partai perindu. Ini yang saya lakukan. Ada gak COVID-19? Saya berharap perindu-perindu yang dari awal dari tahun 2017 mengusung saya dengan gerobak-gerobak UMKM-nya nanti akan melakukan isu kembali dan maksudnya memuntungkan depi secaraan rakyat. Pilgub Sumatera Utara diprediksi bakal menyedot perhatian publik. Sejumlah nama mulai meramaikan bursa bakal calon gubernur Sumatera Utara. Ada menantu Jokowi yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution. Bobi digadang-gadang akan maju dalam perebutan kursi gubernur Sumatera Utara, usai mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Bobi juga menyebut, tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapatkan surat tugas. Diinfo kan ke kami, yang diinfo kan, diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberikan perat tugas. Mas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi enggak atau usah, karena sudah mendapat surat tugas. Tak hanya Bobi, DPP Partai Golkar juga memberikan surat tugas kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, periode 2018-2023, Musa Rajek Syah atau Ijek, untuk bertarung di Pilgub Sumatera Utara 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 dan Ketua Umum DPP Partai Golkar secara penunggasan sekarang ini yang kita bergerak, bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan menilai oleh DPP yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur Semarang Kota. Itu yang nanti menjadi calon yang akan maik, pastinya kita mau bersaing, bertanding secara sehat. Sama seperti priori sebelumnya, saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu, dalam kita memperoleh atau mencapai kemenangan pertama, jangan ada menjelekan-jelekan orang lain. Tidak hanya Bobi Nasution dan Ijek, kandidat lain yang menguat adalah gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi. Edy pun menanggapi masuknya nama wali kota Medan, Bobi Nasution dan juga Ijek di Bursa Pilgub Sumatera Utara. Edy juga menyinggung soal larangan bagi-bagi beras di Pilkada nanti. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Pertarungan politik memperbutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara juga diprediksi menjadi cukup panas, karena ada sejumlah tokoh politik yang akan maju.